oleh Sintinan Aper Kapolres Kediri AKBP Agung Setia Nugroho bersama Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menyerahkan penghargaan kepada tiga pilar yang terdiri dari Babin Kap Tipmas, Babin Sa dan Kepala Desa di Kecamatan Pare, Pagu dan Kunjang atas keberhasilan capaian 70% vaksinasi. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari Kapolres Kediri kepada anggota Babin Kap Tipmas yang berkolaborasi dengan pihak TNI dan pemerintah desa dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat binaannya untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kapolres Kediri AKBP Agung Setia Nugroho mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas dukungan tiga pilar secara langsung terjun ke masyarakat dalam hal pecepatan vaksinasi yang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan tercapai 100% tajet vaksinasi PPKM di Kabupaten Kediri segera turun ke level 1 sehingga perekonomian dan Kap Tipmas segera pulih. Pagi hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan untuk percepatan vaksin memberikan reward kepada rekan-rekan yang telah melaksanakan kegiatan percepatan vaksin dengan cepat. Ini salah satu mendukung apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat dan kita membantu mendukung penuh dengan teman-teman TNI untuk percepatan vaksin yang ada di Kabupaten Kediri ini dengan harapan segera level 1 sehingga perekonomian, kantik, dan sebagainya segera membagi walaupun saat ini sudah bagus. Dan mungkin ada upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat yang belum sadar atas adanya vaksinasi seperti apa? Oh tidak. Pada dasarnya kalau saya lihat secara umum masyarakat Kabupaten Kediri sangat menerima yang adanya kegiatan vaksin. Buktinya pada saat saya turun ke lapangan antusias masyarakat sangat bagus sekali. Tinggal nanti bagaimana mengatur memenit bergantian, memberikan jadwal kepada masing-masing desa yang capaiannya masih rendah. Sementara itu Dewi Maria Ulfa, Wakil Bupati Kediri mengatakan pemerintah Kabupaten Kediri mengapresiasi kegiatan ini diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi wilayah lain untuk meningkatkan capaian vaksinasi. Untuk saat ini kita di dosis 1 68,25 persen yang lansianya 58,30 persen. Jadi saya mempercayai sama Pak Kadir Bukas minggu ini selesai di level 1 masuk level 1 dosis 1 70, lansianya 60 persen. Kami sangat berterima kasih mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapolres Kediri karena bisa memacu motivasi ya dari tiga pilar yang ada di masing-masing kecamatan. Semoga yang capaiannya hari ini masih rendah juga termotivasi untuk segera meningkatkan capaiannya. Mbak Wabu menambahkan untuk saat ini secara umum capaian vaksinasi di Kabupaten Kediri untuk dosis 1 sebesar 68,27 persen sementara untuk capaian vaksinasi lansia sebesar 58,30 persen. Pemerintah Kabupaten Kediri menarjatkan di bulan Desember ini Kabupaten Kediri bisa masuk PPKM level 1 dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.